Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia Channelnya Rakyat Cerdas Indonesia Ingatkah dengan tanaman ini? Ini adalah video Kesekian kalinya Tentang tanaman buncis ini Kalau terakhir kali kita menunjukkan Fase panen sayur buncis Kali ini saya akan menunjukkan Fase mendekati Panen untuk beli Atau panen tua ya Sampai betul-betul masak fisiologis Bisa terlihat Kalau untuk sayur sudah tidak memungkinkan lagi Karena buahnya sudah Bajinya sudah seperti ini Seperti ini ya Ini baji dalamnya sudah mulai Hampir kering Nah Tapi ini sampai umur sekian pun Sampai kita tuakan Tapi memang kalau untuk benih ya Untuk benih itu Apabila buahnya itu tidak dipanen Sampai dituakan seperti ini Memang akan berdampak pada Performa tanaman itu sendiri Karena memang penurunan ya Karena dia Seharusnya Buah yang ini sudah dipanen Dia akan Seharusnya sudah dipanen Dan fokus lagi Untuk Buah-buah yang kecil Tidak bisa Kalau yang ini Ini Karena tidak dipanen Dan otomatis Unsur hara nutrisi yang ada Di tanaman kita ini Dia akan fokus Menuakan Menuakan Apa namanya ini Lupa saya sampai Menuakan Bijinya Buncisnya ini Polongnya Polongnya Menuakan polongnya Sampai dia bisa dipanen menjadi Benih Kemudian kita keringkan Dan bisa nanti Di Setor ke Perusahaan mitra kita Jadi buncisnya Memang dari awal Tidak sama sekali Ini belum ya Sama sekali Belum kita melakukan Pemanenan Hanya kemarin Beberapa hari yang lalu Ada Dilakukan Roguing Oleh pihak kualiti Dari perusahaan Mengecek Kesesuaian tanaman Mengecek Apakah benih Ini Sesuai dengan Deskripsinya Deskripsi yang Ditentukan oleh perusahaan Atau tidak Jadi kalau di benih Memang kita cukup Menjaga kualitas Tanaman kita Sesuai deskripsi Maka Aman lah Nah ketika sudah Melewati fase Pengecekan dari Kualiti kontrol QC ya QC dari perusahaan Yang dimitrai ini Kita sudah Tinggal menunggu Panennya saja Itu Dari bawah ini Kita biarkan Tidak ada yang dipanen Sama sekali Sampai tua segini Memang sengaja Kita biarkan Sampai dia mengering Dan nantinya Bisa dipanen Benihnya Yaitu benih-benih Yang sudah Masak fisiologis Atau mudahnya Nanti ketika sudah Mengering Jadi Warna dari kulit Polongnya ini Berubah menjadi Kuning kecoklatan Coklat-coklat ya Mungkin tidak kuning Tapi kecoklatan Setelah itu bisa kita panen Setelah itu kita Akun penjemuran Untuk mendapatkan Kadar air yang sesuai Standar dari perusahaan Ini bisa dilihat Buahnya sampai sekarang Masih Tidak dilakukan Pemanen sama sekali Karena ini memang Untuk Benih Nah Di usia-usia seperti ini Kalau untuk benih Apa sih yang perlu Diantisipasi Pertama Penggunaan pesticida Untuk mengontrol Seperti ini Karat-karat daun Tetap kita lakukan ya Supaya tidak mati Terlebih dahulu Jadi kalau tanaman ini Mati terlebih dahulu Sebelum Buahnya Atau umbinya ini Kalau umbi Sebelum polongnya itu Masak fisiologis Maka dipastikan Biasanya DB-nya kurang maksimal Seperti itu DB dari Benih buncis ini sendiri Makanya kita harus Pertahankan Diusahakan nanti Sampai buncisnya mengering Sudah berwarna kecoklatan Tapi tanaman Tetap kondisi hidup Hidup Apakah tanaman Kalau sudah seperti ini Ini Tetap membutuhkan Pemupukan Nutrisi Tetap Malah Kalau sudah Fasil-fasil Seperti ini Kita tetap Melakukan pemupukan Tapi dengan dosis Kita mulai turunkan Sedikit Kenapa kita turunkan Karena penyerapannya Sudah tidak maksimal Akar sudah mulai Menua Akhirnya terganggu Dalam penyerapan surahara Bahasa mudanya Kalau dia sudah Biasanya menelan 1 kilo Mungkin dia hanya bisa Menelan 1 per 4 kilo Jadi kita mengurangi Dosisnya Bukan untuk apa-apa Mengurangi dosis 1 Supaya pupuk Yang kita aplikasikan Tidak terbuang Cuma-cuma Supaya tidak membazir Kalau bahasa mudanya Kalau Pestisida Tetap Pestisida Wajib kita lakukan Pengendalian Takutnya Polong segini ini Masih diminati oleh ulat Ulat Masih mau Memakan polong Yang seperti ini Jadi memang Pestisida yang kita gunakan Itu rata-rata adalah Untuk pencegahan ulat Tapi juga Pelakukan Pencegahan Untuk serangan Funginya Seperti karat daun ini Seperti ini Nah ini buahnya bisa dilihat Ini pertandaan Sampai 1 2 Kita 1 2 3 4 8 5 6 7 8 8 Per tandan 8 buah Per tandan Bukan pertanaman Kalau pertanaman 8 Pertanaman ini Ada 10 tandan Berarti sekitar 80 buah pertanaman Anggaplah ada 5 Wadah terata Itu ada 40 buah Pertanaman Besisnya berapa Untuk benih Biasanya mencapai 20-50 gram 50-100 gram Pertanaman 100 gram Genih kering Kayak gitu ya Harga per kilo berapa Kondisional Dari perusahaan itu Ada yang harga 30 Ada yang 35 ribu Ada yang 40 ribu Per kilogram Benih kering Itu tetap masih dilakukan Pengendalian Pestisik Pengendalian Hama penyakitnya ya Penyemprotan lah Itu Nah Fase panen pasnya Seperti apa nanti Oke Silahkan subscribe channel kita Nanti kita akan upload juga Pada saat Fase panen Seperti apa sih Fase panen buncis Ketika untuk digunakan Menjadi benih lagi Karena buncis Kalau kita tahu Caranya Kita tidak perlu Membeli benih lagi Kita tanam Kita tuakan Khusus tanaman-tanaman Yang kita akan jadikan Benih lagi Harus dilakukan treatment Khusus Sampai dia betul-betul Masak fisiologis Secara benihnya Itu kita bisa tanam lagi Insya Allah Hasilnya sama Seperti indukannya Kenapa saya katakan Bisa hasilnya sama Seperti indukannya Yang penting itu Tidak ada isolasi Tidak ada buncis Jenis lain di sekitar ini Yang kedua Karena buncis itu Sifatnya OP Open polinesian Bukan F1 Bukan hibrida Jadi dia adalah OP Jadi turunan dari indukannya ini Sama persis Bukan sama persis 98% Atau 90% Itu mirip dengan indukannya Tapi dengan syarat Selama kita penanaman itu Tidak berdekatan dengan buncis tanam lain Misal Kita menanam buncis jenis A Di sebelahnya itu ada jenis-jenis B Dihawatirkan Dia akan kawin silang Entah itu karena serangga Entah karena itu angin Walaupun kemungkinannya sangat kecil Itu dikhawatirkan Nanti dia akan jadi persilangan Ya kalau silangnya nanti yang Dominan bagusnya yang muncul Kalau yang dominan jeleknya Malah itu akan merugikan kita sendiri Jadi kalau mengikuti channel kita dari awal Insya Allah akan paham Menjadikan buncis ini menjadi penuh lagi Supaya tidak perlu beli-beli lagi Seperti itu Oke Terima kasih sudah menonton channel kita Channel Sarjana Indonesia Channelnya Rakyat Cerdas Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh